Kisah Pasukan Tentara Bergajah Dahulu kala ada sebuah peristiwa besar lagi menakjubkan Yang terjadi tepat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW Kisah ini bermula dari seorang lelaki bernama Abraha Al-Ashram Yang ditunjuk oleh Raja Habasya sebagai gubernur di negeri Yaman Dimana dia memiliki ide untuk membangun sebuah gereja di kota Sen'al Yang terletak di negeri Yaman Untuk dijadikan tempat ibadah haji bagi bangsa Arab sebagai ganti dari Kaabah Dengan tujuan agar pusat perdagangan berpindah dari kota Mekah ke negeri Yaman Abraha pun mengajukan tawaran tersebut kepada Raja Habasya Kemudian Raja menyetujuinya dan merasa senang akan hal itu Lantas Abraha membangun sebuah gereja yang amat megah dan diberi nama Kulais Datanglah seorang lelaki dari Kaum Kulais untuk buang hajat di dalam gereja tersebut Dan mengotori dinding-dindingnya dengan kotoran Karena geram dengan perilaku Abraha Kemudian ia pun pergi meninggalkan gereja Tadskala Abraha mengetahui hal itu Ia pun marah besar Lalu menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Mekah dan menghacurkan Kaabah Ia datang membawa 13 ekor gajah Di antaranya ada sebuah gajah yang paling besar Yang disebut Mahmud Kemudian mereka bergegas menuju kota Mekah Tidaklah mereka lewati sebuah perkampungan dari bangsa Arab Melainkan mereka habisi dan mereka perangi Hingga mereka tiba di dekat kota Mekah Lalu terjadilah negosiasi antara mereka dengan pemuka kota Mekah Yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim Kakek dari Nabi kita Muhammad SAW Yang berakhir dengan perjanjian bahwa Abraha akan mengembalikan unta milik Abdul Muttalib Kemudian ia berhak berbuat apapun terhadap Kaabah Setelah itu Abdul Muttalib segera memerintahkan penduduk kota Mekah Untuk mengungsi bersama istri dan anak-anak mereka Ke puncak-puncak gunung Agar tidak terkena dampak dari serangan tentara Abraha yang zolim Bergeraklah pasukan Abraha Hingga akhirnya mereka sampai di lembah Mahasyak Di saat pasukan tersebut berada di tengah-tengah lembah Datanglah sekelompok buruh secara berbondong-bondong Menghujani setiap orang dari mereka dengan batu kecil sebesar biji kacang Tidaklah bebatuan tersebut menimpas salah seorang dari mereka Melainkan tubuhnya akan meleleh dan dagingnya berserakan Sampai akhirnya mereka semua binasa Abraha pun berusaha untuk melarikan diri dalam keadaan dagingnya berceceran Dan akhirnya ia pun tewas di tengah perjalanan Tentunya hal ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala Serta bentuk pertolongan dari yang maha kuasa Terhadap penduduk kota Mekah Dan para pejuang yang melindungi bayitullah Sekaligus merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kaum Quraysh Allah Ta'ala berfirman Tidaklah Engkau wahai Nabi Muhammad Memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai 5